Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan islam Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir jaman Semoga kita semua senantiasa berada dalam melindungan dan rahmatnya Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah dongeng yang penuh petualangan dan keajaiban Kisah ini menceritakan tentang Rara dan si kucing ajaib yang melakukan perjalanan menajubkan bersama-sama Kisah ini bukan hanya menghibur Tetapi juga mengandung pelajaran-pelajaran berharga yang dapat diambil oleh anak-anak Mari kita simak bersama-sama petualangan seru mereka Judul Petualangan Rara dan si kucing ajaib Di sebuah desa yang kecil yang indah hiduplah seorang gadis cilik bernama Rara Rara adalah anak yang ceria penuh semangat dan sangat menyayangi binatang Suatu hari saat Rara sedang berjalan-jalan di hutan dekat rumahnya ia menemukan seekor kucing kecil yang terluka Kucing itu berwarna putih dengan mata biru yang bersinar cerah Rara segera membawa kucing itu pulang dan merawatnya dengan penuh kasih sayang Setelah beberapa hari kucing itu sembuh dan mulai menunjukkan perilaku yang aneh Ternyata kucing itu bukan kucing biasa Ia adalah seekor kucing ajaib yang bisa berbicara dan memiliki kekuatan magis Kucing itu memperkenalkan dirinya yakni sebagai Lilo Terima kasih telah menyelamatkanku Rara Aku adalah kucing ajaib yang bernama Lilo Sebagai tanda terima kasih Aku akan membawamu dalam petualangan yang tak terlupakan kata Lilo Rara sangat terkejut Tetapi juga sangat senang Petualangan Kemana kita akan pergi Lilo Tanya Rara Lilo menjelaskan bahwa di dalam hutan ada sebuah portal yang bisa membawa mereka ke dunia lain yang penuh dengan keajaiban Tanpa ragu Rara setuju untuk ikut dalam petualangan ini Mereka berdua berjalan menuju hutan Dan Lilo menunjukkan tempat dimana portal ajaib itu berada Begitu mereka melangkah masuk ke dalam portal Mereka tiba di sebuah negeri yang indah dengan langit yang berwarna wangi Sungai yang mengalirkan air berkilauan dan bunga-bunga yang berbicara Negeri itu dikenal sebagai negeri keajaiban Di sana Rara dan Lilo bertemu dengan berbagai makhluk ajaib Seperti peri, unicorn, dan kuncaci yang sangat baik hati Namun dibalik keindahan negeri keajaiban Terdapat seorang penyihir jahat yang bernama Zogar Yang ingin menguasai negeri itu Zogar telah mencuri batu kehidupan Yang merupakan sumber kekuatan dan kebahagiaan di negeri keajaiban Tanpa batu kehidupan, negeri itu akan layu dan menjadi gelap Rara dan Lilo memutuskan untuk membantu para makhluk ajaib Mengembalikan batu kehidupan Mereka melakukan perjalanan berbahaya menuju kastil Zogar Yang terletak di puncak gunung hitam Di sepanjang perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan Tetapi dengan keberanian dan keteguhan hati mereka berhasil melewatinya Saat tiba dikasih Zogar Rara dan Lilo harus berhadapan langsung dengan penyihir jahat itu Zogar mencoba mengalahkan mereka dengan sihirnya Tetapi Lilo menggunakan kekuatan magisnya untuk melindungi Rara Dengan keberanian dan kecerdikan Rara berhasil merebut batu kehidupan dari tangan Zogar Begitu batu kehidupan dikembalikan ke tempatnya Negeri keajaiban kembali bersinar terang Para makhluk ajaib mengucapkan terima kasih kepada Rara dan Lilo Mereka diundang untuk mengadari pesta besar sebagai tanda terima kasih Setelah pesta, Rara dan Lilo kembali ke desa mereka melalui portal ajaib Rara merasa sangat bahagia dan bersyukur atas petualangan luar biasa yang telah dialaminya Ia belajar banyak tentang keberanian, persahabatan, dan kekuatan doa Setelah kembali dari negeri keajaiban Rara dan Lilo melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh semangat Namun, tidak lama kemudian mereka menerima panggilan bantuan dari makhluk hutan Yang mereka kenal saat petualangan sebelumnya Pada suatu malam, Lilo tiba-tiba berbicara kepada Rara Rara, kita harus kembali ke negeri keajaiban Hutan hijau sedang dalam bahaya Ada seorang penyihir jahat lain yang merusak hutan dan menakuti para makhluk di sana Kita harus membantu mereka Tanpa ragu, Rara pun setuju Mereka berdua bergegas menuju portal ajaib di hutan dekat rumah Rara dan kembali ke negeri keajaiban Sesampainya di sana, mereka disambut oleh perihutan yang ketakutan Terima kasih telah datang kembali Rara dan Lilo Penyihir jahat itu bernama Morgana Dia merusak pohon-pohon dan mencemari sungai Hutan hijau tidak akan bertahan lama jika kita tidak melakukan sesuatu Kata perihutan Rara dan Lilo segera memulai perjalan mereka ke hutan hijau Di sana, mereka melihat kerusakan yang ditipulkan oleh Morgana Pohon-pohon mulai layu, air sungai berubah menjadi hitam dan para makhluk hutan bersembunyi ketakutan Mereka tahu bahwa untuk mengalahkan Morgana Mereka perlu mencari bunga ajaib Yang disebut dengan bunga matahari Yang hanya mekar di malam hari di puncak gunung emas Bunga ini memiliki kekuatan untuk mengembalikan kehidupan dan keindahan ke hutan hijau Perjalanan ke gunung emas tidak mudah Mereka harus melewati rawa beracun Menghadapi binatang buas Dan menghadapi jebakan yang dipasang oleh Morgana Namun, dengan bantuan teman-teman yang baru Yang mereka temui di sepanjang perjalanan Seperti kurcaci pemberani dan burung hantu bijak Mereka berhasil mencapai puncak gunung tepat saat malam tiba Di puncak gunung emas Mereka menemukan bunga matahari yang bercahaya indah di bawah sinar bulan Rara dengan hati-hati memetik bunga tersebut Dan mereka kembali ke hutan hijau Namun, di tengah perjalanan pulang Mereka dihadang oleh Morgana Morgana mencoba merampas bunga matahari dari tangan Rara Tetapi, Lilo menggunakan kekuatan magisnya untuk melindungi Rara Dengan keberanian dan tekat yang kuat Rara menanam bunga matahari di tengah hutan yang hijau Begitu bunga matahari tanam Sinar cahayanya menyebar ke seluruh hutan Pohon-pohon yang layu kembali mulai segar Dan air sungai kembali jernih Dan makhluk-makhluk hutan keluar Dari persegunian mereka dengan hati yang gembira Morgana yang tidak tahan dengan kekuatan kebaikan dari bunga tersebut Akhirnya melarikan diri dan tidak pernah kembali Para makhluk hutan berterima kasih kepada Rara dan Lilo Mereka diundang untuk tinggal dan merayakan kemenangan besar itu bersama-sama Peri hutan memberikan Rara sebuah kalung ajaib Yang akan memberinya kekuatan serta keberanian dalam menghadapi segala tantangan di masa depan Setelah berhasil menyelamatkan hutan hijau dari Morgana Rara dan Lilo menjadi pahlawan yang dikenal di seluruh negeri Suatu hari ketika mereka sedang beristirahat di tepi sungai yang jernih Mereka didatangi oleh seekor burung hantu bijak yang bernama Hikari Hai Rara dan Lilo, siapa Hikari? Aku butuh bantuan kalian Di ujung negeri keajaiban ada sebuah istana yang sudah lama terlupakan Dulu istana itu penuh dengan kebahagiaan Tapi sekarang diliputi oleh kegelapan dan kesedihan Penguninya seorang putri bernama Amara Terjebak di dalam kutukan yang membuatnya tidur selama seribu tahun Rara dan Lilo terkejut mendengar cerita Hikari Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu putri Amara? Tanya Rara Hikari menjelaskan bahwa untuk membangunkan putri Amara Dan menghapus kutukannya Mereka harus menemukan tiga kunci ajaib yang tersebar di tiga tempat yang berbeda di negeri keajaiban Seperti hutan kabut, gunung es, dan gua bawah laut Dengan semangat dan dekat yang kuat Rara dan Lilo memulai perjalanan mereka mencari tiga kunci ajaib tersebut Yang pertama mereka sampai di hutan kabut Pertama mereka menuju hutan kabut Hutan ini penuh dengan kabut tebal yang membuat jalan menjadi sulit terlihat Di sana mereka bertemu dengan peri kabut yang memberitahu bahwa kunci pertama dijaga oleh seekor naga kabut Dengan keberanian dan kecerdasan Rara dan Lilo berhasil menenangkan naga kabut dengan nyanyian peri Dan naga itu memberikan mereka kunci pertama sebagai tanda terima kasih Tempat kedua yaitu gunung es Selanjutnya mereka menuju gunung es Di sana mereka menghadapi suhu dingin yang membekukan dan jalur yang licin Mereka bertemu dengan seorang kurcaji es yang memberitahu bahwa kunci kedua tersembunyi di dalam gua yang dijaga oleh raksasa es Dengan kecerdikan Rara dan Lilo berhasil meyakinkan raksasa es bahwa mereka datang untuk membawa kedamaian Raksasa es yang sebenarnya merindukan kedamaian memberikan kunci kedua kepada mereka Tempat yang ketiga yakni gua bawa laut Perjalanan terakhir membawa mereka ke gua bawa laut Mereka harus menyelam ke dalam laut untuk menemukan gua tersebut Di dalam gua mereka bertemu dengan putri duyung Ia memberitahu bahwa kunci ketiga dijaga oleh raja laut Dengan ketulusan dan keberanian Rara dan Lilo berbicara kepada raja laut dan menjelaskan tujuan mereka Tersentuh oleh kejujuran mereka raja laut memberikan kunci yang ketiga Akhirnya dari penjelajahan itu semua Rara dan Lilo kembali ke istana yang terlupakan Dengan tiga kunci ajaib yang ada di tangan Rara dan Lilo kembali ke istana yang terlupakan Mereka memasuk ke istana yang gelap dan sunyi Dan menggunakan kunci-kunci ajaib itu untuk membuka pintu rahasia yang mengarah ke kamar putri Amara Di sana mereka menemukan putri Amara yang tidur di atas ranjang emas Rara kemudian mendekati putri Amara dan dengan lembut menyentuhnya dengan kunci-kunci ajaib Seketika kutukan itu hilang dan putri Amara bangun dari tidurnya Istana yang sebelumnya gelap dan sunyi kini kembali bersinar dan dipenuhi dengan kebahagiaan Putri Amara mengucapkan terima kasih kepada Rara dan Lilo Atas keberanian dan usaha mereka Sebagai tanda terima kasih putri Amara memberikan mereka hadiah berupa kristal ajaib Yang dapat mengabulkan satu permintaan Setelah Rara dan Lilo berhasil membebaskan putri Amara Dari kutukan dan membawa kedamaian ke negeri kajaiban Mereka merayakan kemenangan tersebut bersama semua makhluk ajaib di istana Perayaan itu penuh dengan kebahagiaan, tarian, dan nyanyian yang menggemar di seluruh negeri Putri Amara yang sangat berterima kasih atas usaha dan keberanian Rara dan Lilo Mengumumkan di hadapan semua makhluk Rara dan Lilo Kalian adalah pahlawan sejati negeri kajaiban Keberanian, ketulusan hati, dan persahabatan kalian telah menyelamatkan kami semua Sebagai tanda terima kasih aku ingin memberikan hadiah istimewa untuk kalian berdua Putri Amara mengeluarkan dua benda bersinar dari kantongnya Benda itu adalah kristal cahaya dan buku ajaib Kristal cahaya ini akan memberimu kekuatan untuk membantu siapapun yang membutuhkan Dan buku ajaib ini akan mengajari kalian tentang bagaimana keajaiban yang ada di dunia ini Kata Putri Amara Rara dan Lilo sangat terharu menerima hadiah-hadiah tersebut Mereka berjanji untuk selalu menggunakan kekuatan dan pengetahuan itu untuk kebaikan Dan membantu siapapun yang membutuhkan Hari-hari berikutnya di negeri keajaiban dipenuhi dengan kedamaian serta kebahagiaan Makhluk-makhluk ajaib bekerjasama untuk menjaga keindahan negeri mereka Rara dan Lilo sering berkeliling negeri Membantu teman-teman baru mereka dan belajar banyak dari buku ajaib Namun Rara merasa rindu dengan rumahnya di desa kecil Lilo aku sangat bahagia bisa berpetualang di negeri keajaiban Tapi aku juga merindukan keluarga ku yang ada di rumah Kata Rara Lilo yang memahami perasaan Rara berkata Aku juga merasa hal yang sama Mari kita kembali ke rumah Dan membawa semua pelajaran yang telah kita dapatkan di sini Dengan berat hati Rara dan Lilo berpamitan dengan semua teman baru mereka di negeri keajaiban Mereka berjanji untuk selalu mengingat kenangan indah Dan akan kembali mengunjungi negeri keajaiban di suatu hari nanti Mereka berjalan menuju portal ajaib dan kembali ke hutan dekat rumah Rara Setibanya di sana Rara merasa sangat bahagia bisa kembali ke rumah dan bertemu dengan keluarganya Keluarga Rara sangat terkejut melihat perubahan pada Rara Terutama tentang keberanian dan kebijaksanaannya Setiap hari Rara dan Lilo menceritakan petualangan mereka kepada anak-anak di desanya Mereka berbagi cerita tentang negeri keajaiban Makhluk-makhluk ajaib dan pelajaran berharga yang mereka dapatkan Anak-anak desa sangat terinspirasi oleh cerita-cerita mereka Dan selalu menantikan kisah-kisah baru dari Rara dan Lilo Rara dan Lilo hidup bahagia di desa mereka Selalu membantu orang-orang sekitar dan menjaga keajaiban dalam kehidupan sehari-hari Dengan kristal cahaya dan buku ajaib Mereka memastikan bahwa kebaikan dan kebahagiaan selalu hadir dimanapun mereka berada Demikian akhir dari petualangan Rara dan si kucing ajaib Di sebuah desa yang kecil yang indah hiduplah seorang gadis cilik bernama Rara Rara adalah anak yang ceria, penuh semangat, dan sangat menyayangi binatang Suatu hari saat Rara sedang berjalan-jalan di hutan dekat rumahnya Ia menemukan seekor kucing kecil yang terluka Kucing itu berwarna putih dengan mata biru yang bersinar cerah Rara segera membawa kucing itu pulang dan merawatnya dengan penuh kasih sayang Setelah beberapa hari, kucing itu sembuh dan mulai menunjukkan perilaku yang aneh Ternyata, kucing itu bukan kucing biasa Ia adalah seekor kucing ajaib yang bisa berbicara Dan memiliki kekuatan magis Kucing itu memperkenalkan dirinya yakni sebagai Lilo Terima kasih telah menyelamatkanku, Rara Aku adalah kucing ajaib yang bernama Lilo Sebagai tanda terima kasih, aku akan membawamu dalam petualangan yang tak terlupakan, kata Lilo Rara sangat terkejut, tetapi juga sangat senang Petualangan, kemana kita akan pergi Lilo? Tanya Rara Lilo menjelaskan bahwa di dalam hutan ada sebuah portal yang bisa membawa mereka ke dunia lain yang penuh dengan keajaiban Tanpa ragu, Rara setuju untuk ikut dalam petualangan ini Mereka berdua berjalan menuju hutan dan Lilo menunjukkan tempat di mana portal ajaib itu berada Begitu mereka melangkah masuk ke dalam portal Mereka tiba di sebuah negeri yang indah dengan langit yang berwarna wangi Sungai yang mengalirkan air berkilauan dan bunga-bunga yang berbicara Negeri itu dikenal sebagai negeri keajaiban Di sana, Rara dan Lilo bertemu dengan berbagai makhluk ajaib Seperti peri, unicorn, dan kuncaci yang sangat baik hati Namun dibalik keindahan negeri keajaiban Terdapat seorang penyihir jahat yang bernama Zogar Yang ingin menguasai negeri itu Zogar telah mencuri batu kehidupan Yang merupakan sumber kekuatan dan kebahagiaan di negeri keajaiban Tanpa batu kehidupan, negeri itu akan layu dan menjadi gelap Rara dan Lilo memutuskan untuk membantu para makhluk ajaib mengembalikan batu kehidupan Mereka melakukan perjalanan berbahaya menuju Kastil Zogar yang terletak di puncak gunung hitam Di sepanjang perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan Tetapi dengan keberanian dan keteguhan hati mereka berhasil melewatinya Saat tiba dikasih Zogar, Rara dan Lilo harus berhadapan langsung dengan penyihir jahat itu Zogar mencoba mengalahkan mereka dengan sihirnya Tetapi Lilo menggunakan kekuatan magisnya untuk melindungi Rara Dengan keberanian dan kecerdikan, Rara berhasil merebut batu kehidupan dari tangan Zogar Begitu batu kehidupan dikembalikan ke tempatnya, negeri keajaiban kembali bersinar terang Para mahluk ajaib mengucapkan terima kasih kepada Rara dan Lilo Mereka diundang untuk mengadari pesta besar sebagai tanda terima kasih Setelah pesta, Rara dan Lilo kembali ke desa mereka melalui portal ajaib Rara merasa sangat bahagia dan bersyukur atas petualangan luar biasa yang telah dialaminya Ia belajar banyak tentang keberanian, persahabatan, dan kekuatan doa Setelah kembali dari negeri keajaiban Rara dan Lilo melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh semangat Namun, tidak lama kemudian mereka menerima panggilan bantuan dari mahluk hutan yang mereka kenal saat petualangan sebelumnya Pada suatu malam, Lilo tiba-tiba berbicara kepada Rara Rara, kita harus kembali ke negeri keajaiban Hutan hijau sedang dalam bahaya Ada seorang penyihir jahat lain yang merusak hutan dan menakuti para mahluk di sana Kita harus membantu mereka Tanpa ragu, Rara pun setuju Mereka berdua bergegas menuju portal ajaib di hutan dekat rumah Rara dan kembali ke negeri keajaiban Sesampainya di sana, mereka disambut oleh peri hutan yang ketakutan Terima kasih telah datang kembali, Rara dan Lilo Penyihir jahat itu bernama Morgana Dia merusak pohon-pohon dan mencemari sungai Hutan hijau tidak akan bertahan lama jika kita tidak melakukan sesuatu, kata peri hutan Rara dan Lilo segera memulai perjalanan mereka ke hutan hijau Di sana, mereka melihat kerusakan yang ditipulkan oleh Morgana Pohon-pohon mulai layu, air sungai berubah menjadi hitam Dan para mahluk hutan bersembunyi ketakutan Mereka tahu bahwa untuk mengalahkan Morgana Mereka perlu mencari bunga ajaib Yang disebut dengan bunga matahari Yang hanya mekar di malam hari di puncak gunung emas Bunga ini memiliki kekuatan untuk mengembalikan kehidupan dan keindahan ke hutan hijau Perjalanan ke gunung emas tidak mudah Mereka harus melewati rawa beracun Menghadapi binatang buas Dan menghadapi jebakan yang dipasang oleh Morgana Namun, dengan bantuan teman-teman yang baru Yang mereka temui di sepanjang perjalanan Seperti kurcaci pemberani dan burung hantu bijak Mereka berhasil mencapai puncak gunung tepat saat malam tiba Di puncak gunung emas Mereka menemukan bunga matahari yang bercahaya indah di bawah sinar bulan Rara dengan hati-hati memetik bunga tersebut Dan mereka kembali ke hutan hijau Namun, di tengah perjalanan pulang Mereka dihadang oleh Morgana Morgana mencoba merampas bunga matahari dari tangan Rara Tetapi, Lilo menggunakan kekuatan magisnya untuk merindungi Rara Dengan keberanian dan dekat yang kuat Rara menanam bunga matahari di tengah hutan yang hijau Begitu bunga matahari ditanam Sinar cahayanya menyebar ke seluruh hutan Pohon-pohon yang layu kembali mulai segar Dan air sungai kembali jernih Dan makhluk-makhluk hutan keluar Dari persembunian mereka dengan hati yang gembira Morgana yang tidak tahan dengan kekuatan kebaikan dari bunga tersebut Akhirnya melarikan diri dan tidak pernah kembali Para makhluk hutan berterima kasih kepada Rara dan Lilo Mereka diundang untuk tinggal dan merayakan kemenangan besar itu bersama-sama Peri hutan memberikan Rara sebuah kalung ajaib Yang akan memberinya kekuatan serta keberanian dalam menghadapi segala tantangan di masa depan Setelah berhasil menyelamatkan hutan hijau dari Morgana Rara dan Lilo menjadi pahlawan yang dikenal di seluruh negeri Suatu hari ketika mereka sedang beristirahat di tepi sungai yang jernih Mereka didatangi oleh seekor burung hantu bijak yang bernama Hikari Hai Rara dan Lilo, siapa Hikari? Aku butuh bantuan kalian Di ujung negeri keajaiban ada sebuah istana yang sudah lama terlupakan Dulu istana itu penuh dengan kebahagiaan Tapi sekarang diliputi oleh kegelapan dan kesedihan Penghuninya seorang putri bernama Amara Terjebak di dalam kutukan yang membuatnya tidur selama seribu tahun Rara dan Lilo terkejut mendengar cerita Hikari Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu putri Amara? Tanya Rara Hikari menjelaskan bahwa untuk membangunkan putri Amara Dan menghapus kutukannya Mereka harus menemukan tiga kunci ajaib yang tersebar di tiga tempat yang berbeda di negeri keajaiban Seperti hutan kabut, gunung es, dan gua bawah laut Dengan semangat dan dekat yang kuat Rara dan Lilo memulai perjalanan mereka mencari tiga kunci ajaib tersebut Yang pertama mereka sampai di hutan kabut Pertama mereka menuju hutan kabut Hutan ini penuh dengan kabut tebal yang membuat jalan menjadi sulit terlihat Di sana mereka bertemu dengan peri kabut yang memberitahu bahwa kunci pertama dijaga oleh seekor naga kabut Dengan keberanian dan kecerdasan Rara dan Lilo berhasil menenangkan naga kabut dengan nyanyian peri Dan naga itu memberikan mereka kunci pertama sebagai tanda terima kasih Tempat kedua yaitu gunung es Selanjutnya mereka menuju gunung es Di sana mereka menghadapi suhu dingin yang membekukan dan jalur yang licin Mereka bertemu dengan seorang purcaji es yang memberitahu bahwa kunci kedua tersembunyi di dalam gua yang dijaga oleh raksasa es Dengan kecerdikan Rara dan Lilo berhasil meyakinkan raksasa es bahwa mereka datang untuk membawa kedamaian Raksasa es yang sebenarnya merindukan kedamaian memberikan kunci kedua kepada mereka Tempat yang ketiga yakni gua bawah laut Perjalanan terakhir membawa mereka ke gua bawah laut Mereka harus menyelam ke dalam laut untuk menemukan gua tersebut Di dalam gua mereka bertemu dengan putri duyung yang memberitahu bahwa kunci ketiga dijaga oleh raja laut Dengan ketulusan dan keberanian Rara dan Lilo berbicara kepada raja laut dan menjelaskan tujuan mereka Tersentuh oleh kejujuran mereka raja laut memberikan kunci yang ketiga Akhirnya dari penjelajahan itu semua Rara dan Lilo kembali ke istana yang terlupakan Dengan tiga kunci ajaib yang ada di tangan Rara dan Lilo kembali ke istana yang terlupakan Mereka memasuk ke istana yang gelap dan sunyi Dan menggunakan kunci-kunci ajaib itu untuk membuka pintu rahasia yang mengarah ke kamar putri Amara Di sana mereka menemukan putri Amara yang tidur di atas ranjang emas Rara kemudian mendekati putri Amara dan dengan lembut menyentuhnya dengan kunci-kunci ajaib Seketika kutukan itu hilang dan putri Amara bangun dari tidurnya Istana yang sebelumnya gelap dan sunyi kini kembali bersinar dan dipenuhi dengan kebahagiaan Putri Amara mengucapkan terima kasih kepada Rara dan Lilo atas keberanian dan usaha mereka Sebagai tanda terima kasih putri Amara memberikan mereka hadiah berupa kristal ajaib Yang dapat mengabulkan satu permintaan Setelah Rara dan Lilo berhasil membebaskan putri Amara dari kutukan Dan membawa kedamaian ke negeri kajaiban Mereka merayakan kemenangan tersebut bersama semua makhluk ajaib di istana Perayaan itu penuh dengan kebahagiaan, tarian, dan nyanyian yang menggeman di seluruh negeri Putri Amara yang sangat berterima kasih atas susaha dan keberanian Rara dan Lilo Mengumumkan di hadapan semua makhluk Rara dan Lilo Kalian adalah pahlawan sejati negeri kajaiban Keberanian, ketulusan hati, dan persahabatan kalian telah menyelamatkan kami semua Sebagai tanda terima kasih aku ingin memberikan hadiah istimewa untuk kalian berdua Putri Amara mengeluarkan dua benda bersinar dari kantongnya Benda itu adalah kristal cahaya dan buku ajaib Kristal cahaya ini akan memberimu kekuatan untuk membantu siapapun yang membutuhkan Dan buku ajaib ini akan mengajari kalian tentang bagaimana keajaiban yang ada di dunia ini Kata Putri Amara Rara dan Lilo sangat terharu menerima hadiah-hadiah tersebut Mereka berjanji untuk selalu menggunakan kekuatan dan pengetahuan itu untuk kebaikan Dan membantu siapapun yang membutuhkan Hari-hari berikutnya di negeri keajaiban dipenuhi dengan kedamaian serta kebahagiaan Makhluk-makhluk ajaib bekerja sama untuk menjaga keindahan negeri mereka Rara dan Lilo sering berkeliling negeri Membantu teman-teman baru mereka dan belajar banyak dari buku ajaib Namun Rara merasa rindu dengan rumahnya di desa kecil Lilo, aku sangat bahagia bisa berpetualang di negeri keajaiban Tapi aku juga merindukan keluarga ku yang ada di rumah Kata Rara Lilo yang memahami perasaan Rara berkata Aku juga merasa hal yang sama Mari kita kembali ke rumah Dan membawa semua pelajaran yang telah kita dapatkan di sini Dengan berat hati Rara dan Lilo berpamitan dengan semua teman baru mereka di negeri keajaiban Mereka berjanji untuk selalu mengingat kenangan indah Dan akan kembali mengunjungi negeri keajaiban di suatu hari nanti Mereka berjalan menuju portal ajaib dan kembali ke hutan dekat rumah Rara Setibanya di sana Rara merasa sangat bahagia bisa kembali ke rumah dan bertemu dengan keluarganya Keluarga Rara sangat terkejut melihat perubahan pada Rara Terutama tentang keberanian dan kebijaksanaannya Setiap hari Rara dan Lilo menceritakan petualangan mereka kepada anak-anak di desanya Mereka berbagi cerita tentang negeri keajaiban, makhluk-makhluk ajaib dan pelajaran berharga yang mereka dapatkan Anak-anak desa sangat terinspirasi oleh cerita-cerita mereka dan selalu menantikan kisah-kisah baru dari Rara dan Lilo Rara dan Lilo hidup bahagia di desa mereka selalu membantu orang-orang sekitar dan menjaga keajaiban dalam kehidupan sehari-hari Dengan kristal cahaya dan buku ajaib, mereka memastikan bahwa kebaikan dan kebahagiaan selalu hadir dimanapun mereka berada Demikian akhir dari petualangan Rara dan si kucing ajaib Di sebuah desa yang kecil yang indah hiduplah seorang gadis cilik bernama Rara Rara adalah anak yang ceria, penuh semangat dan sangat menyayangi binatang Suatu hari saat Rara sedang berjalan-jalan di hutan dekat rumahnya, ia menemukan seekor kucing kecil yang terluka Kucing itu berwarna putih dengan mata biru yang bersinar cerah Rara segera membawa kucing itu pulang dan merawatnya dengan penuh kasih sayang Setelah beberapa hari, kucing itu sembuh dan mulai menunjukkan perilaku yang aneh Ternyata, kucing itu bukan kucing biasa Ia adalah seekor kucing ajaib yang bisa berbicara dan memiliki kekuatan magis Kucing itu memperkenalkan dirinya yakni sebagai Lilo Terima kasih telah menyelamatkanku, Rara Aku adalah kucing ajaib yang bernama Lilo Sebagai tanda terima kasih, aku akan membawamu dalam petualangan yang tak terlupakan, kata Lilo Rara sangat terkejut, tetapi juga sangat senang Petualangan? Kemana kita akan pergi, Lilo? Tanya Rara Lilo menjelaskan bahwa di dalam hutan ada sebuah portal yang bisa membawa mereka ke dunia lain yang penuh dengan keajaiban Tanpa ragu, Rara setuju untuk ikut dalam petualangan ini Mereka berdua berjalan menuju hutan dan Lilo menunjukkan tempat di mana portal ajaib itu berada Begitu mereka melangkah masuk ke dalam portal Mereka tiba di sebuah negeri yang indah dengan langit yang berwarna wangi Sungai yang mengalirkan air berkilauan dan bunga-bunga yang berbicara Negeri itu dikenal sebagai negeri keajaiban Di sana, Rara dan Lilo bertemu dengan berbagai makhluk ajaib Seperti peri, unicorn, dan kuncaci yang sangat baik hati Namun dibalik keindahan negeri keajaiban Terdapat seorang penyihir jahat yang bernama Zogar Yang ingin menguasai negeri itu Zogar telah mencuri batu kehidupan Yang merupakan sumber kekuatan dan kebahagiaan di negeri keajaiban Tanpa batu kehidupan, negeri itu akan layu dan menjadi gelap Rara dan Lilo memutuskan untuk membantu para makhluk ajaib Mengembalikan batu kehidupan Mereka melakukan perjalanan berbahaya menuju kastil Zogar Yang terletak di puncak gunung hitam Di sepanjang perjalanan, mereka menghadapi berbagai rintangan Tetapi dengan keberanian dan keteguhan hati mereka berhasil melewatinya Saat tiba dikasih Zogar Rara dan Lilo harus berhadapan langsung dengan penyihir jahat itu Zogar mencoba mengalahkan mereka dengan sihirnya Tetapi Lilo menggunakan kekuatan magisnya untuk melindungi Rara Dengan keberanian dan kecerdikan Rara berhasil merebut batu kehidupan dari tangan Zogar Begitu batu kehidupan dikembalikan ke tempatnya Negeri keajaiban kembali bersinar terang Para makhluk ajaib mengucapkan terima kasih kepada Rara dan Lilo Mereka diundang untuk mengadari pesta besar sebagai tanda terima kasih Setelah pesta, Rara dan Lilo kembali ke desa mereka melalui portal ajaib Rara merasa sangat bahagia dan bersyukur atas petualangan luar biasa yang telah dialaminya Ia belajar banyak tentang keberanian, persahabatan, dan kekuatan doa Setelah kembali dari negeri keajaiban Rara dan Lilo melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh semangat Namun, tidak lama kemudian mereka menerima panggilan bantuan dari makhluk hutan Yang mereka kenal saat petualangan sebelumnya Pada suatu malam, Lilo tiba-tiba berbicara kepada Rara Rara, kita harus kembali ke negeri keajaiban Hutan hijau sedang dalam bahaya Ada seorang penyihir jahat lain yang merusak hutan dan menakuti para makhluk di sana Kita harus membantu mereka Tanpa ragu, Rara pun setuju Mereka berdua bergegas menuju portal ajaib di hutan dekat rumah Rara dan Dan kembali ke negeri keajaiban Sesampainya di sana, mereka disambut oleh peri hutan yang ketakutan Terima kasih telah datang kembali Rara dan Lilo Penyihir jahat itu bernama Morgana Dia merusak pohon-pohon dan mencemari sungai Hutan hijau tidak akan bertahan lama jika kita tidak melakukan sesuatu Kata peri hutan Rara dan Lilo segera memulai perjalanan mereka ke hutan hijau Di sana, mereka melihat kerusakan yang ditipulkan oleh Morgana Pohon-pohon mulai layu, air sungai berubah menjadi hitam Dan para makhluk hutan bersembunyi ketakutan Mereka tahu bahwa untuk mengalahkan Morgana Mereka perlu mencari bunga ajaib Yang disebut dengan bunga matahari Yang hanya mekar di malam hari di puncak gunung emas Bunga ini memiliki kekuatan untuk mengembalikan kehidupan Dan keindahan ke hutan hijau Perjalanan ke gunung emas tidak mudah Mereka harus melewati rawa beracun Menghadapi binatang buas Dan menghadapi jebakan yang dipasang oleh Morgana Namun, dengan bantuan teman-teman yang baru Yang mereka temui di sepanjang perjalanan Seperti kurcaci pemberani dan burung hantu bijak Mereka berhasil mencapai puncak gunung tepat saat malam tiba Di puncak gunung emas Mereka menemukan bunga matahari yang bercahaya indah Di bawah sinar bulan Rara dengan hati-hati memetik bunga tersebut Dan mereka kembali ke hutan hijau Namun, di tengah perjalanan pulang Mereka dihadang oleh Morgana Morgana mencoba merampas bunga matahari Dari tangan Rara Tetapi, Lilo menggunakan kekuatan magisnya Untuk melindungi Rara Dengan keberanian dan tekat yang kuat Rara menanam bunga matahari Di tengah hutan yang hijau Begitu bunga matahari ditanam Sinar cahayanya menyebar ke seluruh hutan Pohon-pohon yang layu kembali mulai segar Dan air sungai kembali jernih Dan makhluk-makhluk hutan keluar Dari persegunian mereka dengan hati yang gembira Morgana yang tidak tahan dengan kekuatan kebaikan Dari bunga tersebut Akhirnya melarikan diri Dan tidak pernah kembali Para makhluk hutan berterima kasih Kepada Rara dan Lilo Mereka diundang untuk tinggal Dan merayakan kemenangan besar Itu bersama-sama Perihutan memberikan Rara Sebuah kalung ajaib Yang akan memberinya kekuatan Serta keberanian Dalam menghadapi segala tantangan Di masa depan Setelah berhasil Menyelamatkan hutan hijau dari Morgana Rara dan Lilo menjadi pahlawan Yang dikenal di seluruh negeri Suatu hari Ketika mereka sedang beristirahat Di tepi sungai yang jernih Mereka didatangi oleh Seekor burung hantu bijak Yang bernama Hikari Hai Rara dan Lilo Sapa Hikari Aku butuh bantuan kalian Di ujung negeri keajaiban Ada sebuah istana Yang sudah lama terlupakan Dulu istana itu penuh dengan kebahagiaan Tapi sekarang diliputi oleh Kegelapan dan kesedihan Penghuninya seorang putri Bernama Amara Terjebak di dalam kutukan Yang membuatnya tidur Selama seribu tahun Rara dan Lilo terkejut Mendengar cerita Hikari Apa yang bisa kami lakukan Untuk membantu putri Amara Tanya Rara Hikari menjelaskan Bahwa untuk membangunkan putri Amara Dan menghapus kutukannya Mereka harus menemukan Tiga kunci ajaib Yang tersebar Di tiga tempat yang berbeda Di negeri keajaiban Seperti Hutan kabut Gunung es Dan gua bawah laut Dengan semangat dan dekat yang kuat Rara dan Lilo Memulai perjalanan mereka Mencari tiga kunci ajaib tersebut Yang pertama Mereka sampai di hutan kabut Pertama Mereka menuju hutan kabut Hutan ini penuh Dengan kabut tebal Yang membuat jalan Menjadi sulit terlihat Di sana Mereka bertemu Dengan peri kabut Yang memberitahu Bahwa kunci pertama Dijaga oleh Seekor naga kabut Dengan keberanian Dan kecerdasan Rara dan Lilo Berhasil Menenangkan Naga kabut Dengan nyanyian peri Dan naga itu Memberikan mereka Kunci pertama Sebagai tanda Terima kasih Tempat kedua Yaitu Gunung es Selanjutnya Mereka menuju Gunung es Di sana Mereka menghadapi Suhu dingin Yang membekukan Dan jalur yang licin Mereka bertemu Dengan seorang Kurcaji es Yang memberitahu Bahwa kunci kedua Tersembunyi Di dalam buah Yang dijaga oleh Raksasa es Dengan kecerdikan Rara dan Lilo Berhasil Meyakinkan Raksasa es Bahwa mereka Datang untuk Membawa kedamaian Raksasa es Yang sebenarnya Merindukan kedamaian Memberikan kunci kedua Kepada mereka Tempat yang ketiga Yakni Gua bawah laut Perjalanan terakhir Membawa mereka Ke Gua bawah laut Mereka harus Menyelam Kedalam laut Untuk menemukan Gua tersebut Di dalam gua Mereka bertemu Dengan putri Duyung Yang memberitahu Bahwa kunci ketiga Dijaga oleh Raja laut Dengan ketulusan Dan keberanian Rara dan Lilo Berbicara Kepada Raja laut Dan menjelaskan Tujuan mereka Tersentuh oleh Kejujuran mereka Raja laut Memberikan kunci yang ketiga Akhirnya Dari penjelajahan Itu semua Rara dan Lilo Kembali ke istana Yang terlupakan Dengan tiga kunci Ajaib Yang ada di tangan Rara dan Lilo Kembali ke istana Yang terlupakan Mereka Memasuk ke istana Yang gelap Dan sunyi Dan menggunakan Kunci-kunci Ajaib itu Untuk membuka Pintu rahasia Yang mengarah Ke kamar Putri Amara Di sana Mereka menemukan Putri Amara Yang tidur Di atas Ranjang emas Rara kemudian Mendekati Putri Amara Dan dengan lembut Menyentuhnya Dengan kunci-kunci Ajaib Seketika Kutukan itu Hilang Dan Putri Amara Bangun dari tidurnya Istana Yang sebelumnya Gelap Dan sunyi Kini kembali Bersinar Dan dipenuhi Dengan kebahagiaan Putri Amara Mengucapkan Terima kasih Kepada Rara dan Lilo Atas keberanian Dan usaha mereka Sebagai tanda terima kasih Putri Amara Memberikan mereka Hadiah Berupa Kristal Ajaib Yang dapat Mengabulkan Satu permintaan Setelah Rara dan Lilo Berhasil Membebaskan Putri Amara Dari kutukan Dan membawa Kedamaian Ke negeri Keajaiban Mereka Merayakan Kemenangan Tersebut Bersama Semua Makhluk Ajaib Di Istana Perayaan itu Penuh dengan Kebahagiaan Tarian Dan nyanyian Yang menggeman Di seluruh negeri Putri Amara Yang sangat Berterima kasih Atas Susah Dan keberanian Rara dan Lilo Mengumumkan Di hadapan Semua makhluk Rara Dan Lilo Kalian adalah Pahlawan Sejati Negeri Keajaiban Keberanian Keterusan hati Dan persahabatan Kalian Telah Menyeramatkan Kami semua Sebagai tanda Terima kasih Aku ingin Memberikan Hadiah istimewa Untuk kalian berdua Putri Amara Mengeluarkan Dua benda Bersinar dari kantongnya Benda itu adalah Kristal cahaya Dan buku ajaib Kristal cahaya ini Akan memberimu Kekuatan Untuk membantu Siapapun Yang membutuhkan Dan buku ajaib ini Akan mengajari Kalian Tentang Bagaimana Keajaiban Yang ada Di dunia ini Kata Putri Amara Rara Dan Lilo Sangat terharu Menerima Hadiah-hadiah tersebut Mereka Berjanji Untuk selalu Menggunakan Kekuatan Dan pengetahuan Itu Untuk kebaikan Dan membantu Siapapun Yang membutuhkan Hari-hari Berikutnya Di negeri Keajaiban Dipenuhi Dengan kedamaian Serta Kebahagiaan Mahluk-mahluk Ajaib Bekerjasama Untuk menjaga Keindahan Negeri mereka Rara Dan Lilo Sering berkeliling Negeri Membantu Teman-teman Baru mereka Dan belajar Banyak Dari buku ajaib Namun Rara Merasa rindu Dengan rumahnya Di desa kecil Lilo Aku sangat bahagia Bisa berpetualang Di negeri Keajaiban Tapi aku juga Merindukan Keluarga Aku yang ada Di rumah Kata Rara Lilo Yang memahami Perasaan Rara Berkata Aku juga Merasa Hal yang sama Mari kita Kembali Ke rumah Dan membawa Semua pelajaran Yang telah kita Dapatkan Di sini Dengan Dengan berat Berat hati Keluarga Keluarga Rara Sangat terkejut Melihat perubahan Pada Rara Terutama Tentang Keberanian Dan Kebijaksanaannya Setiap hari Rara dan Lilo Menceritakan Petualangan mereka Kepada anak-anak Di desanya Mereka Berbagi cerita Tentang Negeri Keajaiban Mahluk-mahluk Ajaib Dan pelajaran Berharga Yang mereka Dapatkan Anak-anak Nisa Sangat Terinspirasi Oleh Cerita-cerita Mereka Dan Selalu Menantikan Kisah-kisah Baru Dari Rara Dan Lilo Rara Dan Lilo Hidup Bahagia Di desa Mereka Selalu Membantu Orang-orang Sekitar Dan Menjaga Keajaiban Dalam Kehidupan Sehari-hari Dengan Kristal Cahaya Dan Buku Ajaib Mereka Memastikan Bahwa Kebaikan Dan Kebahagiaan Selalu Hadir Dimanapun Mereka Berada Demikian Akhir Dari Petualangan Rara Dan Si Kucing Ajaib Di Sebuah Desa Yang Kecil Yang Indah Hiduplah Seorang Gadis Cilik Bernama Rara Rara Adalah Anak Yang Ceria Penuh Semangat Dan Sangat Menyayangi Binatang Suatu Hari Saat Rara Sedang Berjalan-jalan Di Hutan Dekat Rumahnya Ia Ia Menemukan Seekor Kucing Kucing Kecil Yang Terluka Kucing Itu Berwarna Putih Dengan Mata Biru Yang Bersinar Cerah Rara Segera Membawa Kucing Itu Pulang Dan Merawatnya Dengan Penuh Kasih Sayang Setelah Beberapa Hari Kucing Itu Sembuh Dan Mulai Menunjukkan Perilaku Yang Aneh Ternyata Kucing Itu Bukan Kucing Biasa Ia Adalah Seekor Kucing Ajaib Yang Bisa Berbicara Dan Memiliki Kekuatan Magis Kucing Itu Memperkenalkan Dirinya Yakni Sebagai Lilo Terima Kasih Telah Menyelamatkanku Rara Aku Adalah Kucing Ajaib Yang Bernama Lilo Sebagai Tanda Terima Kasih Aku Akan Membawamu Dalam Petualangan Yang Tak Terlupakan Kata Lilo Rara Sangat Terkejut Tetapi Juga Sangat Senang Petualangan Kemana Kita Akan Pergi Lilo Tanya Rara Lilo Menjelaskan Bahwa Di Dalam Hutan Ada Sebuah Portal Yang Bisa Membawa Mereka Ke Dunia Lain Yang Penuh Dengan Keajaiban Tanpa Ragu Rara Setuju Untuk Ikut Dalam Petualangan Ini Mereka Berdua Berjalan Menuju Hutan Dan Lilo Menunjukkan Tempat Dimana Portal Ajaib Itu Berada Begitu Mereka Melangkah Masuk Kedalam Portal Mereka Tiba Di Sebuah Negeri Yang Indah Dengan Langit Yang Berwarna Wani Sungai Yang Mengalirkan Air Berkilauan Dan Bunga Bunga Yang Berbicara Negeri Itu Dikenal Sebagai Negeri Keajaiban Disana Rara Dan Lilo Bertemu Dengan Berbagai Makhluk Ajaib Seperti Peri Unicorn Dan Kuncaci Yang Sangat Baik Hati Namun Dibadik Keindahan Negeri Keajaiban Terdapat Seorang Penyihir Jahat Yang Bernama Zogar Yang Ingin Menguasai Negeri Itu Zogar Telah Mencuri Batu Kehidupan Yang Merupakan Sumber Kekuatan Dan Kebahagiaan Di Negeri Keajaiban Tanpa Batu Kehidupan Negeri Itu Akan Layu Dan Menjadi Gelap Rara Dan Dilo Memutuskan Untuk Membantu Para Makhluk Ajaib Mengembalikan Batu Kehidupan Mereka Melakukan Perjalanan Berbahaya Menuju Kastil Zogar Yang Terletak Di Puncak Gunung Hitam Di Sepanjang Perjalanan Mereka Menghadapi Berbagai Rintangan Tetapi Dengan Keberanian Dan Keteguhan Hati Mereka Berhasil Melewatinya Saat Tiba Dikasul Zogar Rara Dan Lilo Harus Berhadapan Langsung Dengan Penyihir Jahat Itu Zogar Mencoba Mengalahkan Mereka Dengan Sihirnya Tetapi Lilo Menggunakan Kekuatan Magisnya Untuk Melindungi Rara Dengan Keberanian Dan Kecerdikan Rara Berhasil Merebut Batu Kehidupan Dari Tangan Zogar Begitu Batu Kehidupan Dikembalikan Ketempatnya Negeri Keajaiban Kembali Bersinar Terang Para Makhluk Ajaib Mengucapkan Terima Kasih Kepada Rara Dan Lilo Mereka Diundang Untuk Mengadari Pesta Besar Sebagai Tanda Terima Kasih Setelah Pesta Rara Dan Lilo Kembali Ke Desa Mereka Melalui Portal Ajaib Rara Merasa Sangat Bahagia Dan Bersyukur Atas Petualangan Luar Biasa Yang Telah Dialaminya Ia Belajar Banyak Tentang Keberanian Persahabatan Dan Kekuatan Doa Setelah Kembali Dari Negeri Keajaiban Rara Dan Lilo Melanjutkan Kehidupan Mereka Dengan Penuh Semangat Namun Tidak Lama Kemudian Mereka Menerima Panggilan Bantuan Dari Makhluk Hutan Yang Mereka Kenal Saat Petualangan Sebelumnya Pada Suatu Malam Lilo Tiba-tiba Berbicara Kepada Rara Rara Kita Harus Kembali Ke Negeri Keajaiban Hutan Hijau Sedang Dalam Bahaya Ada Seorang Penyihir Jahat Lain Yang Merusah Hutan Dan Menakuti Para Makhluk Di Sana Kita Harus Membantu Mereka Tanpa Ragu Pohon Dan Mencemari Sungai Hutan Hijau Tidak Akan Bertahan Lama Jika Kita Tidak Merakukan Sesuatu Kata Perihutan Rara 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 Dan Lilo Segera Memulai Perjalan Mereka Ke Hutan Hijau Di Sana Mereka Melihat Kerusakan Yang Ditipulkan Oleh Morgana Pohon Pohon Mulai Layu Air Sungai Berubah Menjadi Hitam Dan Para Mahal Hutan Bersembunyi Ketakutan Mereka Tahu Bahwa Untuk Mengalahkan Morgana Mereka Perlu Mencari Bunga Ajaib Yang Disebut Dengan Bunga Matahari Yang Hanya Mekar Di Malam Hari Di Puncak Gunung Emas Bunga Ini Memiliki Kekuatan Untuk Mengembalikan Kehidupan Dan Keindahan Ke Hutan Hijau Perjalanan Ke Gunung Emas Tidak Mudah Mereka Harus Melewati Rawah Beracun Menghadapi Binatang Buas Dan Menghadapi Jebakan Yang Dipasang Oleh Morgana Namun Dengan Bantuan Teman Teman Yang Baru Yang Mereka Temui Di Sepanjang Perjalanan Seperti Kurcaci Pemberani Dan Burung Hantu Bijak Mereka Berhasil Mencapai Puncak Gunung Tepat Saat Malam Tiba Di Puncak Gunung Emas Mereka Menemukan Bunga Matahari Yang Bercahaya Indah Di Bawah Sinar Bulan Rara Dengan Hati-hati Memetik Bunga Tersebut Dan Mereka Kembali Ke Hutan Hijau Namun Di Tengah Perjalanan Kulang Mereka Dihadang Oleh Morgana Morgana Mencoba Merampas Bunga Matahari Dari Tangan Rara Tetapi Lilo Menggunakan Kekuatan Magisnya Untuk Merindungi Rara Dengan Keberanian Dan Tekad Yang Kuat Rara Menanam Bunga Matahari Di Tengah Hutan Yang Hijau Begitu Bunga Matahari Tanam Sinar Cahayanya Menyebar Ke Seluruh Hutan Pohon Pohon Yang Layu Kembali Mulai Segar Dan Air Sungai Kembali Jernih Dan Makhluk Makhluk Hutan Keluar Dari Persembunian Mereka Dengan Hati Yang Gembira Morgana Yang Tidak Tahan Dengan Kekuatan Kebaikan Dari Bunga Tersebut Akhirnya Melarikan Diri Dan Tidak Pernah Kembali Para Makhluk Hutan Berterima Kasih Kepada Rara Dan Lilo Mereka Diundang Untuk Tinggal Dan Merayakan Kemenangan Besar Itu Bersama Sama Perihutan Memberikan Rara Sebuah Kalung Ajaib Yang Akan Memberinya Kekuatan Serta Keberanian Dalam Menghadapi Segala Tantangan Di Masa Depan Setelah Setelah Berhasil Menyelamatkan Hutan Jauh Dari Murgana Rara Dan Lilo Menjadi Pahlawan Yang Dikenal Di Seluruh Negeri Suatu Hari Ketika Mereka Sedang Beristirahat Di Tepi Sungai Yang Jernih Mereka Didatangi Oleh Seekor Burung Hantu Bijak Yang Bernama Hikari Hai Rara Dan Dilo Sapa Hikari Aku Butuh Bantuan Kalian Di Ujung Negeri Keajaiban Ada Sebuah Istana Yang Sudah Lama Terlupakan Dulu Istana Itu Penuh Dengan Kebahagiaan Tapi Sekarang Diliputi Oleh Kegelapan Dan Kesedihan Penguninya Seorang Putri Bernama Amara Terjebak Di Dalam Kutukan Yang Membuatnya Tidur Selama Seliput Tahun Rara Dan Dilo Terkejut Mendengar Cerita Hikari Apa Yang Bisa Kami Lakukan Untuk Membantu Putri Amara Tanya Rara Hikari Menjelaskan Bahwa Untuk Membangunkan Putri Amara Dan Menghapus Kutukannya Mereka Harus Menemukan Tiga Kunci Ajaib Yang Tersebar Di Tiga Tempat Yang Berbeda Di Negeri Keajaiban Seperti Hutan Kabut Gunung Es Dan Gua Bawah Laut Dengan Semangat Dan Dekat Yang Kuat Rara Dan Lilo Memulai Perjalanan Mereka Mencari Tiga Kunci Ajaib Tersebut Yang Pertama Mereka Sampai Di Hutan Kabut Pertama Mereka Menuju Hutan Kabut Hutan Ini Penuh Dengan Kabut Tebal Yang Membuat Jalan Menjadi Suri Terlihat Disana Mereka Bertemu Dengan Peri Kabut Yang Memberitahu Bahwa Kunci Pertama Dijaga Oleh Seekor Naga Kabut Dengan Keberanian Dan Kecerdasan Rara Dan Dilo Berhasil Menenangkan Naga Kabut Dengan Nyanyian Peri Dan Naga Itu Memberikan Mereka Kunci Pertama Sebagai Tanda Terima Kasih Tempat Kedua Yaitu Gunung Es Selanjutnya Mereka Menuju Gunung Es Disana Mereka Menghadapi Suhu Dingin Yang Membekukan Dan Jalur Yang Licin Mereka Bertemu Dengan Seorang Burjaji Es Yang Memberitahu Bahwa Kunci Kedua Tersembunyi Di Dalam Gua Yang Dijaga Oleh Raksasa Es Dengan Kecerdikan Rara Dan Nilo Berhasil Meyakinkan Raksasa Es Bahwa Mereka Datang Untuk Membawa Kedamaian Raksasa Es Yang Sebenarnya Merindukan Kedamaian Memberikan Kunci Kedua Kepada Mereka Tempat Yang Ketiga Yakni Gua Bawa Laut Perjalanan Terakhir Membawa Mereka Ke Gua Bawa Laut Mereka Harus Menyelam Kedalam Laut Untuk Menemukan Gua Tersebut Di Dalam Gua Mereka Bertemu Dengan Putri Duyung Yang Memberitahu Bahwa Kunci Ketiga Dijaga Oleh Raja Laut Dengan Ketulusan Dan Keberanian Rara Dan Lilo Berbicara Kepada Raja Laut Dan Menjelaskan Tujuan Mereka Tersentuh Oleh Kejujuran Mereka Raja Laut Memberikan Kunci Yang Ketiga Akhirnya Dari Penjelajahan Itu Semua Rara Dan Lilo Kembali Ke Istana Yang Terlupakan Dengan Tiga Kunci Ajaib Yang Ada Di Tangan Rara Dan Lilo Kembali Ke Istana Yang Terlupakan Mereka Memasuk Ke Istana Yang Gelap Dan Sunyi Dan Menggunakan Kunci Kunci Ajaib Itu Untuk Membuka Pintu Rahasia Yang Mengarah Ke Kamar Putri Amara Disana Mereka Menemukan Putri Amara Yang Tidur Di Atas Ranjang Mas Rara Kemudian Mendekati Putri Amara Dan Dengan Lembut Menyentuhnya Dengan Kunci Kunci Ajaib Seketika Kutukan Itu Hilang Dan Putri Amara Bangun Dari Tidurnya Istana Yang Sebelumnya Gelap Dan Sunyi Kini Kembali Bersinar Dan Dipenuhi Dengan Kebahagiaan Putri Amara Mengucapkan Terima Kasih Kepada Rara Dan Nilo Atas Keberanian Dan Usaha Mereka Sebagai Tanda Terima Kasih Putri Amara Memberikan Mereka Hadiah Berupa Kristal Ajaib Yang Dapat Mengabulkan Satu Permintaan Setelah Rara Dan Lilo Berhasil Membebaskan Putri Amara Dari Kutukan Dan Membawa Kedamaian Ke Negeri Kajaiban Mereka Merayakan Kemenangan Tersebut Bersama Semua Makhluk Ajaib Di Istana Perayaan Perayaan Penuh Dengan Kebahagiaan Tarian Dan Nyanyian Yang Menggeman Di Seluruh Negeri Putri Amara Yang Sangat Berterima Kasih Atas Susaha Dan Keberanian Rara Dan Lilo Mengumumkan Di hadapan Semua Makhluk Rara Dan Lilo Kalian Adalah Pahlawan Sejati Negeri Kajaiban Keberanian Keberanian Ketulusan Hati Dan Persahabatan Kalian Telah Menyelamatkan Kami Semua Sebagai Tanda Terima Kasih Aku Ingin Memberikan Hadiah Istimewa Untuk Kalian Berdua Putri Amara Mengeluarkan Dua Benda Bersinar Dari Kantongnya Benda Itu Adalah Kristal Cahaya Dan Buku Ajaib Kristal Cahaya Ini Akan Memberimu Kekuatan Untuk Membantu Siapapun Yang Membutuhkan Dan Buku Ajaib Ini Akan Mengajari Kalian Tentang Bagaimana Keajaiban Yang Ada Di Dunia Ini Kata Putri Amara Rara Dan Lilo Sangat Terharu Menerima Hadiah Tersebut Mereka Berjanji Untuk Selalu Menggunakan Kekuatan Dan Pengetahuan Itu Untuk Kebaikan Dan Membantu Siapapun Yang Membutuhkan Hari Hari Berikutnya Di Negeri Keajaiban Dipenuhi Dengan Kedamaian Serta Kebahagiaan Mahluk Makhluk Ajaib Bekerjasama Untuk Menjaga Keindahan Negeri Mereka Rara 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 Lilo Sering Berkeliling Negeri Membantu Teman-teman Baru Mereka Dan Belajar Banyak Dari Buku Ajaib Namun Rara Merasa Rindu Dengan Rumahnya Di Desa Kecil Lilo Aku Sangat Bahagia Bisa Berpetualang Di Negeri Keajaiban Tapi Aku Juga Merindukan Keluarga Ku Yang Ada Di Rumah Kata Rara Lilo Yang Memahami Perasaan Rara Berkata Aku Juga Merasa Hal Yang Sama Mari Kita Kembali Ke Rumah Dan Membawa Semua Pelajaran Yang Telah Kita Dapatkan Disini Dengan Berat Hati Rara Dan Lilo Berpamitan Dengan Semua Teman Baru Mereka Di Negeri Keajaiban Mereka Berjanji Untuk Selalu Mengingat Kenangan Indah Dan Akan Kembali Mengunjungi Negeri Keajaiban Di Suatu Hari Nanti Mereka Berjalan Menuju Portal Ajaib Dan Kembali Ke Hutan Dekat Rumah Rara Setibanya Disana Rara Merasa Sangat Bahagia Bisa Kembali Ke Rumah Dan Bertemu Dengan Keluarganya Keluarga Rara Sangat Terkejut Melihat Perubahan Pada Rara Terutama Tentang Keberanian Dan Kebijaksanaannya Setiap Hari Rara Dan Lilo Menceritakan Petualangan Mereka Kepada Anak-anak Di Desanya Mereka Berbagi Cerita Tentang Negeri Keajaiban Makhluk 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 Ajaib Dan Pelajaran Berharga Yang Mereka Dapatkan Anak-anak Nisa Sangat Terinspirasi Oleh Cerita-cerita Mereka Dan Selalu Menantikan Kisah-kisah Baru Dari Rara Dan Lilo Rara Dan Lilo Hidup Bahagia Di Desa Mereka Selalu Membantu Orang-orang Sekitar Dan Menjaga Keajaiban Dalam Kehidupan Sehari-hari Dengan Kristal Cahaya Dan Buku Ajaib Mereka Memastikan Bahwa Kebaikan Dan Kebahagiaan Selalu Hadir Dimanapun Mereka Berada Demikian Akhir Dari Petualangan Rara Dan Si Kucing Ajaib Dari Kisah ini Kita dapat Mengambil Beberapa Hikmah Yang Sangat Berharga Yang Pertama Keberanian Dan Keteguhan Hati Dalam Petualangannya Rara Menunjukkan Keberanian Dan Keteguhan Hati Dalam Menghadapi Berbagai Tantangan Ini Mengajarkan Kita Untuk Selalu Berani Dan Teguh Dalam Menghadapi Masalah Kehidupan Dua Pentingnya Persahabatan Rara Dan Si Kucing Ajaib Selalu Sering Membantu Dan Mendukung Satu Sama Lain Persahabatan Mereka Mengejarkan Kita Tentang Pentingnya Memiliki Teman Yang Baik Dan Selalu Untuk Siap Membantu Yang Ketiga Keajaiban Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keajaiban Keajaiban Yang Terjadi Dalam Kisah Ini Mengingatkan Kita Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Kita Harus Selalu Berdoa Dan Tawakal Kepadanya Dalam Setiap Keadaan Dan Yang Keempat Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Yang Tentang Belajar Dan Menambah Ilmu Dalam Perjalanan Mereka Rara Belajar Banyak Hal Baru Ini Mengajarkan Kita Untuk Selalu Semangat Dalam Mencari Ilmu Dan Belajar Hal-hal Baru Yang Bermanfaat Demikianlah Kisah Inspiratif Tentang Petualangan Rara Dan Si Kucing Ajaib Semoga Kisah Ini Dapat Menghibur Dan Menginspirasi Kita Semua Terutama Anak-anak Agar Mereka Selalu Berani Menjalin Persahabatan Yang Baik Dan Percaya Kepada Keajaiban Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Lupa Untuk Selalu Mendukung Dan Menguatkan Sesama Dalam Kebaikan Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Channel Kami Untuk Mendapatkan Lebih Banyak Kisah Inspiratif Lain Semoga Semoga Subhanahu Wata'ala Selalu Memberikan Kita Hidayah Dan Keberkahan Amin Ya Rabbal Alamin Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai